Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat washi latuna Ada mahasiswi bertanya Terkait dengan bagaimana Memunculkan Keyboard Versi 1.0.2 Apa itu keyboard Versi 1.0.1 Atau dan Keyboard versi 1.0.2 Di sini perlu kita sampaikan dulu Apabila sahabat belum memahami Pada menu bahasa Bahasa Arab itu Ada versi 1.0.1 Yang ada di dalam kurung Arabic 1.0.1 keyboard Dan inilah istilah yang Sering saya Gunakan menjadi istilah Versi Apa Ciri dari 1.0.1 Terkait dengan Letak huruf Yang ada di keyboard ini Perlu diketahui bahwasannya Versi 1.0.1 Itu Zalnya di Bagian atas Sebelah angka 1 Di atas ini Kita perhatikan Hurufnya Coba kita Coba kita besarkan lagi Agar menjadi Jelas Huruf Zal Ada di sini Maaf Ini Zalnya Tentu Shiddahnya Juga ada di sini Itu Keyboard Arab Versi 1.0.1 Selain itu Nanti ada Harokat Kasro Dan Kasrot Dan itu Yang berbeda Tempat Ketika Versinya Kita Rubah menjadi 1.0.2 Baik Bagaimana Cara Memunculkan Versi 1.0.2 Pada keyboard Kita Pada menu Bahasa Di bawah ini Di sini Saya menggunakan Bahasa Dua bahasa Bahasa Inggris Dan bahasa Arab Versi Mesir Atau Egypt Kita Klik Language Preferences Perlu diketahui Sahabat Bahasanya Saya menggunakan Windows 10 Apabila Nanti Laptop Atau Program Yang Dipakai Adalah Berbeda Tentu Bisa Jadi Tampilan Yang Ada Adalah Berbeda Pula Baik Di sini Ada Bahasa Itu Bahasa Tadi Yang Saya Klik Di bawah Ini Inggris Dan Arab Mesir Di sini Kita Klik Pada menu Al-Arabiyah Mesir Kemudian Kita klik Option Akan Muncul Keterangan Ini Language Option Arabic Egypt Kita Scroll Ke bawah Di bagian Bawah Sini Ada Keyboard Versi Kita Yang Sudah Tampil Ini 101 Kita Klik Saja Tanda Plus Yang Ada Di Add Keyboard Kemudian Akan Muncul Beberapa Menu Arab Arab Beberapa menu Keyboard Arab Yang Ada Atau Yang Disediakan Oleh Windows 10 Ini Di sini Ada Arabic 102 Kita Klik Saja Kemudian Akan Muncul Di Bawahnya Sini Apa Yang Terjadi Ketika Kita Sudah Meng-add Arabic 102 Kita Perhatikan Bahasa Di Bagian Bahasa Ini Akan Muncul Dua Bahasa Dua Keyboard Yang Satunya Versinya 101 Yang Satunya 102 Baik Kita Praktekkan Dulu Untuk Mengetahui Apa Bedanya Untuk Keyboard 102 Itu Huruf Zal Ada Di Sebelah Atau Di Sekitaran Enter Ini Pada Keyboard Saya Ini Ada Di Atasnya Enter Disini Huruf Maaf Ini Masih 101 Kita Pindah Dulu Menjadi 102 Agar Yang Kita Inginkan Sesuai Kita Zal Zal Kemudian Shidda Shift Plus Garis Mering Tadi Ini Sudah Menjadi Shidda Untuk Keyboard Atau Key Atau Tombol Yang Ada Di Sebelah Satu Ketika Kita Pencet Itu Menjadi Lebih Atau Kurang Kurang Dari Baik Untuk Harok Cut Juga Itu Akan Berbeda Ketika 101 Itu Harokat Kasroh Ada Di Sebelah Sini Shift C Kemudian Kasroh T Adalah Shift V Untuk Melebih Detailnya Terkait Dengan Perbedaan Apa Saja Yang Ada Di Tombol Atau Keyboard Versi 101 Dan 102 Di Bawah Video Ini Ada Deskripsi Kami Cantumkan Tutorial Atau Penjelasan Tentang Perbedaan Letak Huruf Zal Pada Keyboard 101 Dan 102 Selanjutnya Ketika kita Sudah Punya Dua Ini Kita Ingin Menghilangkan Salah Satu Maka Caranya Sama Kita Klik Saja Language Preferences Kemudian Kita Balik Ke Sini Ke Bahasa Arab Kemudian Kita Klik Option Lalu Kita Scroll Ke Atas Di Sini Kita Klik Salah Satu Yang Ingin Kita Buang Karena Saya Terbiasa Dengan Versi 101 Maka Versi 102 Saya Hilangkan Caranya Kita Klik Kemudian Di Bawah Sini Ada Tulisan Remove Kita Klik Remove Bahasanya Hilang Tinggal Satu Kita Cek Di Bagian Bawah Sini Tinggal Satu Juga Demikian Bagaimana Cara Menambahkan Arabic 102 Keyboard Pada Laptop Kita Syukron Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Jangan Lupa Support Terus Channel Ini Wasi Latuna Media Berbagi Ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi